Warga negara Indonesia Novita Kurnia Putri tewas pada 5 Oktober 2022 dalam peristiwa penembakan yang dilakukan remaja belasan tahun di Texas, Amerika Serikat. Sebagaimana diberitakan oleh NBC News yang dikutip dari CNNIndonesia.com, pelaku menembak rumah yang salah. Novita tewas setelah diberondong ratusan peluru saat sedang bekerja di kamarnya. Novita adalah warga Semarang, Jawa Tengah. Suasana duka menyelimuti rumah Novita di Jalan Pudaksari nomor 2. Ibu korban Nani Muldiani berkisah. Suami korban Robert Brazil Junior mengabarkan sendiri kejadian tragis itu ke Semarang. Menurut Nani, Novita tinggal di Texas sejak satu setengah tahun lalu mengikuti suaminya yang berprofesi sebagai anggota Angkatan Udara Amerika Serikat. Sang ibunda mengenang Novita sebagai anak yang baik dan sangat memperhatikan keluarga. Masalah ini ya, kata-katanya juga singkat. Tidak seperti biasanya, kata-kata di Tidakol ya. Maaf, sepertinya saya itu masih berduka, maaf, gak bisa. Masih ingat terus, maaf, wabung ini udah tujuh adanya. Menurut KJR Houston, berdasarkan keterangan kepolisian setempat, pelaku penembakan berusia 14 dan 15 tahun. Kepolisian disebut telah menangkap para pelaku. Keduanya dikenai dua tuduhan, yaitu pembunuhan dan penyerangan berat dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Kini keluarga menunggu pemulangan jenazah untuk dimakamkan di Semarang. Adapun biaya pemulangan jenazah, sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia